Selamat pagi teman-teman, disini diketahui ada tumbuhan paku, kemudian pertanyaannya adalah ciri-ciri dari tumbuhan paku. Nah, untuk menjawab soal ini mari kita bahas sedikit mengenai tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku atau tumbuhan berpembuluh atau nama lainnya adalah teridovita. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku ini adalah dia memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, kalau misalnya di bawah mikroskop kita amati, dia ini sudah punya jaringan pengangkut silem dan phloem. Kemudian akarnya itu berbentuk serabut. Nah, batang tumbuhan paku ini terdapat di atas tanah, tapi ada juga beberapa yang di bawah tanah, seperti itu. Kemudian saat tumbuhan paku ini masih muda, tumbuhan paku ini daunnya menggulung dan daunnya kecil dan ada yang besar. Kalau yang daun kecil itu disebutnya mikrofil, kalau daunnya besar itu makrofil. Kemudian, misalnya yang daun kecil itu bersisik, tak bertangkai dan tak bertulang. Tapi kalau yang makrofil ini bertulang, bertangkai. Kemudian tumbuhan paku ini dia memiliki kotak spora dan menghasilkan sporangium. Berkembang biaknya dia dengan dua fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.